pemilik garis tangan ini yaitu garis kepala dan garis hidup terpisah dia bisa mandiri di kemudian hari namun sering merasa kesepian dan mungkin juga pasangannya terlambat datang kalau dia agak pasif jadi tangannya sangat renggang jadi agak boros dan mudah terkena rayuan jadi sepatah kata itu rayuan agar uangnya bisa keluar itu hati-hati dan pandailah jangan sampai membocorkan rahasia orang lain walaupun disini pandai menyimpan rahasianya sendiri namun seringkali dapat terkecoh oleh rayuan orang lain sehingga menjadi bocor garis hatinya agak rusak bergelombang-gelombang ini kemungkinan sering mengalami kekecewaan dengan garis kepala yang cukup panjang disini dia memiliki cita-cita tinggi tentu saja kadang harapannya terlalu tinggi tetapi juga cukup berhati-hati dalam mewujudkan tujuan sehingga seringkali cita-cita tinggi nanti bisa tercapai tapi sering terpaku pada jalan mereka dan biasanya tidak menghargai saran dan saran yang tidak dia inginkan atau ada saran dari orang lain dia tidak menginginkan saran itu dia kurang bisa menerima meskipun demikian anda dapat cukup mempesona orang lain dengan sopan santun anda tampil baik dalam pergaulan garis hatinya tebal dia penuh perasaan juga gemar menyendiri gampang sekali sedih karena garis hatinya agak terganggu terusak jadi sedih dan gembira itu terkadang sangat cepat sangat cepat tiba-tiba menjadi sedih tiba-tiba menjadi gembira disini walaupun dia banyak kawan tapi tidak semuanya walaupun dia serasi tapi tidak serasa jadi tidak semua se-iya dan sekata untuk menjaga kesehatan jantung atau perasaan jangan terlalu menyimpan kata-kata atau kesedihan ke dalam diri jadi boleh mencuri teman curhat asal tidak membocorkan rahasia karena garis jantungnya disini berlobang-lobang secara umum anda adalah sebenarnya optimis berpikiran terbuka suka terlihat indah bersahaja keras tapi lembut dalam waspada dan sensitif anda tahu bagaimana untuk menyerang dan bertahan pandai mengambil hati orang lain jadi dalam bekerja biasanya lebih cepat tapi kurang detail dan agak emosional anda sangat pandai bekerja punya tujuan dan juga impian keberuntungan nanti mulai usia 35 ke atas atau 37 jadi apapun nanti yang dilakukan sering tercapai sisi negatif anda adalah anda kesepian dan agak serakah jika bekerja anda cenderung lupa untuk memperhatikan teman-teman bawahan jadi teman sejati itu agak jarang kalau dilihat dari garis perkawinan anda melewati garis pertengahan ke atas mungkin agak sedikit terlambat dari yang lainnya tetapi tenang karena ada jodohnya agak sedikit ke atas garisnya sehingga mungkin juga agak terlambat jadi jangan pasif jangan menunggu berusaha dan membuka hati garis nikah yang agak kebelakang didukung oleh garis hati yang agak bergelombang berliku-liku jadi kisah cinta itu bisa jadi bergelombang dan berliku-liku hal ini lebih baik menikah di usia terlambat dari mata daripada menikah di usia muda tetapi tidak selamat jadi lebih baik menikah terlambat sesuai dengan yang ada di garis mungkin jodoh dari agak jauh tidak dekat rumah atau tidak saudara beberapa garis kecemasan atau ketakutan muncul takut akan ada kesepian takut adanya tidak ada pasangan dan lain-lain garis-garis minor yang banyak dan cukup dalam menandakan adanya beban sedikit kekhawatiran dan kecemasan atau mungkin banyak pikiran yang tidak tahu apa yang dipikirkan banyak di tangan kiri namun di tangan kanannya lebih sedikit atau dalam artian di masa depan dia lebih bisa menerima lebih bisa ikhlas dan lebih bisa bijaksana di masa depannya jadi sarannya hati-hati menggunakan uang menyimpan uang dan juga meminjamkan uang karena disini karena perasaan tidak mudah untuk meminta uang kembali kalau meminjamkan uang jadi untuk itu garis tangan ini di masa depan jangan takut jangan khawatir tentang kesepian dan masalah jodoh berusaha dan perluas bergaulan garis mata dewa ada sedikit setengah jadi terkadang juga mengalami dejapu seperti mengalami suatu hal yang pernah dimimpikan jika ada atau lari ke hal yang lain seperti pirasat atau merasakan suatu bentaran lain di belakang-belakang tubuh jangan terpaku pada ramalan pada prediksi karena tanda-tanda di tubuh walaupun dibacakan belum tentu akan terjadi semuanya seperti itu seperti membaca tanda-tanda mendung walaupun diramal akan hujan belum tentu akan hujan jadi tetap berusaha usaha dan sang sumber hidup yaitu Tuhan ada kuasa dan juga pengaruh lahiran dari samping itu adalah pendidikan lingkungan dan pergaulan yang terpenting tetap usaha pasrah tetapi tetap usaha jangan berdiam diri ataupun pasif selamat selamat